Makasih teman-teman, kita masih ada beberapa isu yang akan kita sampaikan di dalam briefing rutin ini. Saya persilahkan kepada Direktur PWI untuk menyampaikan, silakan menunggu dulu. Kita akan menyampaikan mengenai isu perlindungan WNI di Timur Tengah. Di tengah situasi keamanan yang kecenderungannya makin meluas di Timur Tengah, dari Gaza ke daerah-daerah lainnya. Karena itu saya khusus menghadirkan, banyak sekali saya menerima pertanyaan dari teman-teman media yang menanyakan mengenai situasi WNI di Timur Tengah dengan sejalan dengan konflik yang terus membesar saat ini. Karena itu saya persilahkan kepada Pak Direktur PWNI, Pak Yuda, untuk menyampaikan briefing mengenai situasi WNI di Timur Tengah. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Jubir, Pak Dubasalul Muhammad Iqbal. Selamat sore teman-teman semua. Ijinkan kami mengupdate situasi pelindungan waga negara Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Sebagai mana diketahui kita terus melakukan monitoring terhadap situasi yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan keselamatan waga negara kita yang tinggal di wilayah negara-negara tersebut. Dari sisi statistik dapat kami sampaikan bahwa ada dua waga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian di Lebanon ada 222 WNI, kemudian di Yemen ada 4.866. Secara khusus berbagai macam upaya sudah kita lakukan, pertama kita terus menjalin komunikasi dengan waga negara kita di wilayah-wilayah tersebut, kemudian kita juga melakukan update rencana kontigensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi dan jika diperlukan evakuasi bagi waga negara kita, namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan. Nah secara khusus kami dapat sampaikan bahwa untuk wilayah Lebanon, KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1, dan kemudian wilayah Beirut dan sekitarnya status siaga 2. Ini memang situasinya up and down di wilayah Lebanon Selatan, ada 49 waga negara kita yang tinggal di Lebanon Selatan, dalam beberapa waktu yang lalu KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita yang anda di Lebanon Selatan ke shelter yang ada di KBRI. Namun kemudian ketika situasinya sudah agak membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon Selatan, tentunya dari situ kita kembalikan kepada keputusan dari masing-masing individu. Kemudian untuk di wilayah Yemen, dari 4866, 47 diantaranya tinggal di wilayah-wilayah yang rawan, yang dipuasai oleh Huti yang menjadi sasaran juga serangan dari beberapa negara yang lain. Utamanya yang ada di Sana'a, di Hudaidah, dan juga di Daman. Nah secara khusus kami juga ingin menyampaikan kondisi 2 waga negara kita yang tinggal di Gaza. Mungkin teman-teman sudah aware bahwa total di awal ketika konflik terjadi tanggal 7 Oktober ada 10 waga negara kita yang tinggal di Gaza. Dan kemudian kita telah berhasil melakukan evakuasi 8 WNI diantaranya. Dalam 3 gelombang, 2 November keluarga Bang Onim, tanggal 12 November keluarga Bang Hussein, dan kemudian 9 Desember keluarga Mas... Dan kemudian masih ada 2 waga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di sana. Karena mereka adalah relawan Mersih, atas nama Mas Farid dan Mas Reza. Nah kondisi mereka, walaupun mereka memilih untuk tetap tinggal, kita terus memonitor kondisi mereka. Kita terus menjalin komunikasi dengan mereka. Bahkan pada hari ini, jam 1 waktu Indonesia Barat, kita terus berkomunikasi kondisi mereka dalam situasi yang baik, walaupun situasi di sana memperhatinkan. Keduanya baru saja sakit, sempat demam, namun saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kemudian juga situasi di Gaza Selatan, wilayah yang kunis juga semakin memperhatinkan, logistik semakin terbatas di sana. Dan kemudian suhu musim dingin juga sangat-sangat rendah, sekitar 5 derajat celcius di sana. Karena kita terus lakukan monitoring, untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Mungkin itu Pak Jumir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dapat kami update terkait dengan situasi ketimbang-timbang. Terima kasih, saya akan lanjutkan dengan, jadi satu aja nanti tanya jawabnya, saya akan lanjutkan, supaya dulu tetap di sini maksud saya. Jadi saya akan lanjutkan dengan yang rutin, ada beberapa hal, ada beberapa pertanyaan yang masih sering masuk ke jurubicara, yang dari teman-teman media, yang sebetulnya sudah saya sampaikan tanggapan beberapa kali, namun masih aja muncul pertanyaan tersebut. Antara lain terkait dengan kasus yang melibatkan satu orang WNI yang terlibat di dalam proyek KF-21 di Korean Aerospace Industry di Korea Selatan. Pemerintah yang jelas sampai saat ini masih mengumpulkan semua informasi mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus terkait proyek bersama pesawat tempur KF-21 dengan Korean Aerospace Industry atau KAI. KB Rysiol juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan instansi-instansi terkait lainnya di Korea Selatan untuk mendalami lebih jauh mengenai kasus ini. KB Rysiol juga sudah berkomunikasi langsung dengan WNI tersebut, satu orang WNI tersebut dan sudah memastikan bahwa WNI tersebut dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik dan tidak berada di dalam tahanan. Memang ada larangan untuk meninggalkan Korea Selatan sampai dengan bulan April tapi itu semata-mata dalam rangka memastikan proses verifikasi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Teman-teman, sebagaimana saya sampaikan juga dalam tanggapan sebelumnya bahwa insinyur-insinyur Indonesia sudah terlibat dalam proyek ini sejak tahun 2016. Jadi semua yang terlibat di dalam proyek ini, semua WNI yang terlibat di dalam proyek ini sudah paham betul do and don'ts-nya, sudah paham betul mengenai aturan-aturannya dan rule of procedure-nya untuk bekerja di dalam proyek ini. Bagi Indonesia, proyek ini adalah proyek yang strategis. Demikian pula bagi pihak Korea ini adalah proyek yang strategis karena itu kita sudah sepakat bahwa masalah apapun yang muncul dalam konteks proyek ini akan kita selesaikan bersama-sama sebaik-baiknya. Mungkin itu tanggapan untuk yang pertanyaan yang terkait dengan KF21. Kemudian pertanyaan lain yang masih muncul adalah terkait dengan teman-teman ada pertanyaan yang muncul dari teman-teman terkait dengan sikap Israel di OECD. Sikap Israel di, apa namanya, terkait dengan aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD. Dua hal yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, bahwa pembahasan mengenai keanggotaan baru OECD ini sepenuhnya pembahasan internal di antara negara-negara anggota. Sehingga Indonesia tentu saja yang belum jadi anggota tidak terlibat di dalam pembahasan tersebut. Yang kedua, Indonesia tidak melihat adanya kaitan antara sikap konsisten Indonesia untuk mendukung Palestina selama ini dengan keanggotaan Indonesia di OECD. Di luar itu, beberapa pertanyaan yang masih muncul adalah terkait dengan tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober dan penghentian funding. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau ini sebuah tuduhan, maka setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel, dan transparan harus dilakukan. Sebagaimana teman-teman ketahui, Sekjen PBB sudah menugaskan Office of Internal Oversight Service atau OEOS untuk melakukan investigasi. Jadi, kita dalam posisi untuk menunggu hasil thorough investigation atau investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh OEOS. Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan. Dan menurut Indonesia, langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang saat ini sudah sangat sulit. Dan informasi yang kita peroleh sejauh ini, kondisi kemanusiaan di Gaza yang memang awalnya sudah sulit, semakin sulit dengan kurangnya kemampuan kapasitas dan kemampuan finansial dari UNRWA. Teman-teman, itu beberapa isu yang masih ditanyakan kepada saya. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, saya buka pertanyaan. Baik untuk isu WNI di Timur Tengah maupun isu-isu umum yang tadi saya sampaikan. Silahkan. Thank you. Pak, hari ini Menlu New Zealand, Winston Peters, mengeluarkan statement yang isinya appeal kepada para penyandra pilot SUSI-R untuk merilis beliau, apakah saat ini bisa memberikan update Pak? apakah sudah ada koordinasi dengan pihak New Zealand mengenai kasus ini? Kemudian juga Sebi Sambung dari OPM mengatakan bahwa saat ini posisi dia itu, dia ingin Philip Mertens itu dirilis. Tapi katanya mesejenya belum tersampaikan ke Egyanus. Dan juga beliau, Sebi ini mengatakan, coba reach out ke pemerintah untuk seperti menjadi mediator untuk mengatakan ini ke Egyanus. Apakah itu bisa dikonfirmasi Pak? Apakah benar Sebi Sambung reach out ke pihak Indonesia? Dan apakah ada tanggapan soal itu? Saya Steven dari EFE, Pak. Makasih. Yang jelas upaya untuk membebaskan masih terus dilakukan, namun aspek yang ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kita akan verifikasi, nanti kita akan sampaikan tanggapan resmi kita. Ada lagi? Silahkan. Silahkan. Atau ke kiri dulu ya, biar habisin yang di kiri dulu nanti kita ke kanan. Silahkan. Perkenalkan saya Nada dari Jakarta Globe. Ingin tanya Pak terkait yang proyek KF21, kan selain ada isu terkait ada ketelibatan insinyur dalam data TEF ini, Indonesia belum membayar sekitar 1 triliun won ya untuk proyek KF21 ini. Mungkin update terkait pembayaran itu bagaimana Pak? Kapan Indonesia akan membayar hutang tersebut? Terima kasih. Saya kira itu dua, makasih pertanyaannya. Saya kira itu dua isu yang terpisah mengenai isu pembayaran itu ditangani oleh Kementerian Pertahanan dan saya kira sudah in the pipeline gitu, jadi sudah dilakukan pertemuan-pertemuan, beberapa kali pertemuan dan di satu sisi ini adalah pertemuan, ini adalah ada dugaan mengenai keterlibatan UNI di dalam salah satu kasus di KF21 ini. Namun ini pun masih dalam proses pendalaman oleh KBRI. So, KBRI berkomunikasi sangat intensif dengan pihak-pihak terkait di Korea Selatan. Terima kasih. Selamat sore Pak, saya Yasinta dari Antara. Pak mau tanya tentang penegasan lagi aja dari Kemlu soal isu Bumenlu mau mundur dari Kabinet Presiden Jokowi Pak. Santar lagi setelah kemarin Menko Poluka Mahfud MD mundur karena menyatakan ada ketidaknyamanan di Kabinet, mungkin bisa ditegaskan lagi Pak sikap Bumenlu seperti apa? Apakah mungkin akan mengikuti langkah Pak Mahfud atau akan tetap stay firm di Kabinet sampai masa pemerintahan berakhir? Itu Pak, makasih. Makasih. Ini pertanyaan yang paling banyak disampaikan dalam dua minggu terakhir ini. Saya akan membacakan aja ke teman-teman ini. Saya tadi listing mengenai kegiatan Menlu dalam dua minggu terakhir ini. Supaya sebagai gambaran buat teman-teman dan nanti saya akan sampaikan beberapa hal lainnya termasuk kegiatan yang akan dilakukan Menlu dalam dua minggu, tiga minggu ke depan. Teman-teman sudah tahu bahwa Bumenlu baru saja menyelesaikan, menghadiri, melakukan rangkaian kunjungan ke Luang Prabang, Laos dalam rangka menghadiri pertemuan retret para Menlu ASEAN. Dan ini adalah pertemuan Menlu ASEAN pertama di bawah keketuaan Laos. Jadi memang beliau harus hadir di situ. Mau tidak mau, harus hadir sebagai mantan ketua ASEAN dan menghadiri pertemuan ASEAN yang pertama di situ. Kemudian di sela-sela pertemuan di Luang Prabang, Bumenlu juga menghadiri, melakukan pertemuan bilateral dengan tuan rumah Laos maupun dengan Thailand. Indonesia mengapresiasi kekotaan Laos yang berkomitmen. Ini satu berita gembira pada saat beliau menghadiri di sana dan ini buah dari kehadiran beliau di sana. Karena kita mendapatkan komitmen dari Laos bahwa Laos akan melanjutkan prioritas keketuaan Indonesia. Jadi banyak prioritas-prioritas keketuaan yang kita lakukan pada masa kita itu akan dilakukan, dilanjutkan oleh Laos. Indonesia juga akan melanjutkan koordinasi dengan negara-negara yang kota ASEAN lain termasuk Thailand dalam mengadres isu Myanmar dan bantuan kemanusiaannya. Sebelum di press briefing sebelumnya kan teman-teman sempat mempertanyakan bagaimana kelanjutan penanganan isu Myanmar. Dengan komitmen Laos untuk meneruskan prioritas keketuaan Indonesia maka sikap dari seluruh negara ASEAN juga sama bahwa negara-negara ASEAN termasuk Thailand itu akan mengadres isu Myanmar dan bantuan kemanusiaannya. Kemudian dari Laos, beliau langsung, Bumenlu langsung ke Belanda teman-teman tahu bahwa di Belanda beliau membahas dengan mitra kerjanya, Menlu Belanda mengenai kerjasama kelapa sawit yang sustainable membahas juga mengenai isu Gaza kemudian membahas mengenai aplikasi keanggotaan OECD Indonesia di OECD Jadi itu isu-isu strategis yang dibahas Menlu pada saat kunjungannya di Belanda dari Belanda, Ibu Menlu langsung ke Brussel untuk menghadiri dua pertemuan besar yang pertama pertemuan tingkat menteri yang ketiga mengenai Indo-Pasifik kemudian di mana dalam dua pertemuan sebelumnya di Praha dan Stockholm, Menlu juga hadir jadi pertemuan mengenai Indo-Pasifik dalam konteks ASEAN dan EU ini sudah tiga kali diselenggarakan dan Menlu selalu hadir jadi kegiatan ini sudah dijadwalkan sejak lama kemudian beliau juga menghadiri pertemuan antara Menlu ASEAN dengan Menlu Uni Eropa nah di sela-sela pertemuan dengan dua pertemuan besar di Brussel tersebut Menlu melakukan pertemuan bilateral dengan 11 Menlu negara Uni Eropa dan European Investment Bank dan juga utusan khusus Uni Eropa untuk Afganistan kemudian setelah itu selain memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia urusan kelapa sawit kemudian mengenai EU Deforestation Regulation teman-teman tahu bahwa ada kebijakan baru Uni Eropa yang mengkaitkan antara barang yang boleh masuk ke Uni Eropa dengan dampaknya terhadap deforestation yang ini sikap kita jelas dari awal bahwa kita menentang langkah-langkah multilateral unilateral semacam ini dan kebijakan-kebijakan yang mendikte kita ini sejak awal nah ini salah satu hal yang dibahas oleh Menlu saat kunjungannya ke Belanda dan Brussel kemudian Menlu juga memberikan dukungan kuat kepada negara anggota UE menjadi anggota mendapatkan dukungan kuat dari hasil kunjungan-kunjungan tersebut Menlu memperoleh dukungan yang kuat dari hampir semua negara Uni Eropa bagi aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD isu Palestina dalam semua pertemuan yang tadi saya sampaikan baik di ASEAN kemudian di bilateral dengan negara-negara Uni Eropa maupun dalam pertemuan ASEAN Uni Eropa isu Palestina selalu diangkat dan Menlu teman-teman ketahui bahwa sebagian besar negara donor utama UNRWA itu adalah negara-negara Uni Eropa jadi dalam pertemuan dengan Uni Eropa Menlu again and again menyampaikan appeal menyampaikan himbauan beliau agar negara-negara tersebut tidak immediately menghentikan dengan dukungan finansial bagi UNRWA karena itu akan memperparah situasi kemanusiaan di Gaza teman-teman dalam pertemuan Menlu dengan UNRWA dengan Uni Eropa beliau menyampaikan juga dukungan agar negara-negara Uni Eropa tidak segera menghentikan bantuannya kepada UNRWA dan selama dalam proses itu Menteri Luar Negeri juga terus berkomunikasi dengan Komisioner General UNRWA dan juga perwakilan kita di PBB di New York juga terus berkomunikasi dengan Sekjen PBB dalam rangka memastikan agar tugas-tugas dan kerja-kerja yang diberikan dimandatkan kepada UNRWA itu tetap dapat dilakukan terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik yang ada di Gaza dan di Palestina secara umum Indonesia mendukung dibentuknya investigasi yang kredibel, komprinsip, dan transparan guna membuktikan tuduhan tersebut jadi kita tunggu hasil dari dari verifikasi yang sedang dilakukan oleh oleh kantor Sekjen PBB ada pun hasil dari investigasi nanti ini saya bicara tentang UNRWA jadi ini upaya masih terus dilakukan oleh Menlu apapun hasil investigasi nanti Indonesia berharap agar tindakan yang akan diambil bersifat proporsional dan bukan berupa kolektif punishment kepada masyarakat Gaza secara keseluruhan yang saat ini sangat memerlukan bantuan kemanusiaan situasi di Gaza saat ini dari perspektif kemanusiaan terus memburuk dan Indonesia akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu perjuangan bangsa Palestina Indonesia sangat prihatin dengan terus bertambahnya korban jiwa dan luka-luka di Gaza data Kementerian Kesehatan Palestina hampir 27 ribu korban meninggal dan lebih 65 ribu alami luka-luka teman-teman sekalian setelah apa yang dilakukan tersebut ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan Bu Menlu dalam beberapa hari ke depan khususnya setelah pemilihan umum itu yang pertama pada tanggal 18-19 Februari Ibu Menlu akan memenuhi undangan Sekjen PBB 18-19 Februari akan memenuhi undangan Sekjen PBB dalam pertemuan mengenai Afganistan di Doha sebagai informasi selama bertemu para Menlu E di Brazil kontribusi Indonesia untuk masalah Afganistan ini juga selalu disinggung dan mereka sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Doha Ibu Menlu akan bergerak ke Rio de Janeiro untuk menghadiri pertemuan para Menlu G20 di bawah keketuan Brazil pada tanggal 20 dan 21 Februari ini jadwalnya kemudian disitu tentu saja di in the margin of the meeting Ibu akan melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah Menlu negara-negara G20 dari situ Ibu Menlu sudah dijadwalkan untuk ini yang teman-teman tunggu-tunggu pasti untuk menyampaikan oral statement di ICJ ICJ pada tanggal 22-23 Februari mengenai Palestina teman-teman mengetahui bahwa ada permintaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun Desember tahun 2022 tapi disampaikan oleh Sekjen PBB kepada Mahkamah Internasional pada bulan Januari tahun 2023 intinya permintaan tersebut adalah permintaan advisory opinion jadi permintaan nasihat dan saran dari Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi dan legal status dari pendudukan Israel atas Palestina nah hingga saat ini advisory opinion itu belum disampaikan karena itu Ibu Menteri Luar Negeri akan hadir untuk menyampaikan appeal untuk mendorong Mahkamah Internasional untuk menyampaikan advisory opinion mengenai kepada Majelis Umum PBB sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa oral statement dalam advisory opinion tersebut tidak terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh Afrika Selatan jadi ini dua hal yang terpisah Indonesia memberikan masukan Ibu Menlu dalam oral statementnya akan memberikan masukan kepada Mahkamah Internasional dalam rangka menjawab pertanyaan Majelis Umum PBB kemudian dari Den Haq Ibu Menlu dijadwalkan untuk ke Jenewa untuk menghadiri pertemuan Dewan HAM sebagaimana teman-teman ketahui kan kita tahun lalu baru terpilih sebagai anggota Dewan HAM sehingga secara rutin sekarang Indonesia akan menghadiri pertemuan anggota Dewan HAM yang mulai tahun yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2026 dari masih di Jenewa beliau juga akan menghadiri conference on disarmament karena Indonesia mulai Februari Maret ini Indonesia akan duduk sebagai presiden conference on disarmament mulai bulan pada periode Februari sampai Maret ini nah teman-teman sekalian kenapa saya sampaikan tadi semua jadwal tersebut yang sudah beliau hadiri dan yang akan beliau hadiri jadi di tengah dunia yang sedang penuh tantangan ini Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi tercapainya perdamaian dunia konstitusi kita mengamanatkan secara jelas hal ini di tengah dunia yang sedang penuh tantangan ini diplomasi Indonesia akan terus diperkuat baik untuk memperjuangkan kepentingan nasional maupun untuk berkontribusi dalam berbagai isu misalnya isu Palestina Afghanistan Myanmar Indo-Pasifik Dewan Ham dan lain-lain mengenai waktu atau tanggal pertemuan yang tadi saya sebutkan yang sudah dan pun yang akan kita semua tahu bahwa hal tersebut bukan ditentukan oleh Indonesia tapi ini sudah dirancang dan disepakati jauh-jauh hari sebelumnya bahkan beberapa sudah ditetapkan dari setahun sebelumnya terutama yang terkait dengan ASEAN dan PBB walaupun di tahun politik kerja diplomasi dan politik luar negeri Indonesia tidak boleh turun dan tidak boleh berhenti terima kasih ya oke terima kasih kalau gitu terima kasih terima kasih